Halo om bro, jumpa lagi nih sama om sagir dalam kesempatan kali ini saya ini bukan nge-review ya cuma ingin share berbagi pengalaman selama memakai hp hp ini nih om bro asus genphone 5 asus genphone pipe saya memakai hp ini sudah mau 1 tahun setengah ya malahan mau 2 tahun kalau gak salah ya mau 2 tahun pengalaman saya memakai hp ini mantap sih dengan harga terjangkau pada waktu itu apalagi di tahun 2020 ini hp ini kalau lihat di toko-toko online barunya tuh udah menyentuh di kepala 2 ya ini sangat-sangat worth it gitu om bro kenapa ya bilang gitu ege karena ini 1 nih udah ada NFC apa ini tuh keduanya USB udah type C spekernya udah stereo nih di atasnya sini ada spekernya juga nih om bro belum lagi disini bahannya nih gak kaleng-kaleng nih ini glass ininya aluminium jadi enak digenggam terlihat mewah gitu elegan gitu om bro gitu ya yang utamanya sih sekarang apa namanya tuh sekarang udah kayak pembayaran apa-apa tuh kayak mau parkir lah contohnya atau mau naik KRL atau ya di tol udah serba elektronik maksudnya di HP ini tuh NFC nya udah ready gitu om bro aduh jadi bukannya iklan nih om bro ya saya gak di endorse juga ini berbagi pengalaman aja buat om bro bila mana yang mau beli Asus Genpon 5 Asus Genpon 5 di tahun 2020 ini kalau saya bilang sih masih worth it gitu masih layak om bro gitu ya ini hanya berbagi pengalaman aja gitu om bro mudah-mudahan bisa membantu jangan lupa like and subscribe om bro kalau ada masukan kalau mau ingin bertanya silahkan isi di kolom komentar di bawah ya oh iya nih kita lihat pemenunya bentar om bro ini ini